Halo, ketemu lagi dengan saya, Pramanais Bardhani. Pada kesempatan saat ini, saya ingin sharing saja tentang bagaimana sih kita berbelanja di onstore ketika Anda menjumpai sebuah link promosi sebuah produk yang dijual di onstore dan Anda berminat untuk melakukan atau membeli produk tersebut, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, pada tutorial hari ini, saya akan sampaikan materi tentang apa yang harus dilakukan oleh customer onstore dan bagaimana cara berbelanja. Oke, langsung kita aktifkan, kita buka website onstore Anda akan menjumpai sebuah link yang mungkin Anda dapatkan melalui sebuah website yang atau lewat Facebook yang diberikan oleh seorang associate onstore ketika dia mempromosikan sebuah produk. Saya contohkan promosi-promosi yang pernah saya lakukan di Facebook dan saya akan bertindak sebagai customer yang tertarik untuk melakukan pembelian pertama kali di onstore contoh, saya menemukan sebuah iklan tentang pakaian yang menurut saya sangat menarik sekali dan saya ingin melakukan pembelian pakaian tersebut Ini ada pakaian wanita Saya tertarik, saya klik iklan itu kemudian akan langsung muncul halaman yang langsung membawa kita ke produk yang akan kita beli Di situ ada beberapa informasi item Ada informasi item yang perlu Anda perhatikan Ada beberapa size Ada ukuran-ukuran Dan Anda akan diminta untuk menentukan Kemudian juga ada pilihan warna Ini ada warna merah Ada warna ungu atau purple Kemudian kita tentukan ukuran nadi L, M, atau S Nah, sebelum Anda melakukan pemesanan produk ini Hal pertama yang harus Anda lakukan Anda harus terdaftar sebagai customer-nya onstore Kalau Anda belum terdaftar Anda harus melakukan pendaftaran dengan membawa pusat ke menu login Nanti akan muncul submenu Dan kita pilih baru di onstore Kita klik, pilih klik di sini Kita klik Nah, nantinya Anda akan diminta untuk mengisi data-data pelanggan Ya, dimulai dengan nama Kemudian nama depan, nama belakang Ya, kemudian nama handphone Email Ya, ketikkan lagi email Yang tidak kalah penting adalah Password Nah, ketentuan password di onstore Harus mengandung satu huruf capital Dan satu angka Ya, jadi ada tiga karakter Karakter biasa, huruf kecil Satu huruf besar Dan satu angka Anda ketik dulu Nah, kemudian di paling bawah Ada kode referensi sponsor Ini adalah kode yang dimiliki oleh associate Yang mengiklankan produk tadi Ya, ketika Anda sudah Lengkapi form ini Anda tinggal klik Menu daftar Nah, kita coba login Dengan asumsi saya sudah Melakukan pendaftaran Ya, saya tinggal masuk di sini Kemudian kita input Email yang kita daftarkan tadi Untuk menjadi customer-nya onstore Ya, saya coba pakai alamat Email saya Kita ketekan passwordnya Kita masuk Ya, kemudian Di sini ada data-data Yang ditampilkan ketika Kita mengisi form pendaftaran tadi Ya, ada data-data di situ Nah, kemudian kita pilih produk Yang akan kita beli Tadi ya, kata teori Fashion, ada pakaian Tadi saya memutuskan untuk membeli sebuah pakaian Ya, ada banyak muncul pakaian-pakaian di sini Ya, dengan asumsi Saya tertarik Sebuah produk pakaian Sebuah produk pakaian Misalkan ini Ya, saya pilih Ya, kebetulan di sini Tidak ada ketentuan size Hanya ada satu size Dan ada satu warna ya Jadi ini untuk all size Dengan ketentuan Tukerah meningkat pinggang Atau ada 80 x 60 x 170 cm Ya, ketika Anda Sudah memutuskan Sepakat Suka dengan produk ini Dan Anda memutuskan untuk beli Yang perlu Anda lakukan adalah Klik tambahkan On cut Ya Nah, ini Mohon maaf Kebetulan itemnya Soap Kita coba Back Untuk memilih produk lain Yang belum Terjual habis Ya Oke Saya coba Misalkan ini Nah, ini masih ada Stocknya Tidak ada Tulisan Sold out Tapi di sini ada Size Atau ukuran ya Saya pilih Misalkan L Warnanya Hanya ada satu item Ya Nah, saya tambahkan Ke on cut Ya Nah, pada saat Anda Sudah menambahkan Ke on cut Dan ketika Anda Tidak memutuskan Untuk berbelanja lagi Anda Melakukan Mulai melakukan Pembayaran Dengan cara Klik Menu Lanjutkan ke Pembayaran Nah, di sini Yang perlu Anda Lakukan Adalah Mengisi Data-data Alamat Dan nama Penerima Barang Yang kita beli tadi Jadi, kalau seandainya Anda ingin Membelikan Seseorang Ya, pastikan Alamat Orang itu Yang Tercatat Di database Penerima Barang Yang Anda beli tadi Contoh Saya pakai Nama Nama Seorang Kita tekan Alamat Kita pilih Negara Provinci Saya pilih Jawa Timur Kemudian Kita pilih Kota Saya misalkan Pilih Kota Sidoarjo Kecamatan Kebetulan Kecamatan Yang sama Sidoarjo Juga Kecamatan Nah Ketika Anda Mulai Memasukkan Alamat Dengan Menentukan Kota Dan Kecamatan Otomatis Akan muncul Biaya Kirim Nah Biaya Kirim Ini Akan Tampil Dan Sehingga Kita bisa Tahu Nilai Total Pembayarannya Berapa Kalau Anda Setakat Anda bisa Lanjutkan Dengan Mengisi Kecamatan Post Nah Yang Tidak Kalah Pentingnya Adalah Mengisi Nomor Telepon Jadi Ketika Ada Pemerintawan Nanti Akan Disampaikan Melalui Telepon Atau SMS Anda Bisa Memilih Asuransi Atau Tidak Itu Opsional Kalau Menurut Anda Barang Yang Anda Beli Tidak Butuh Asuransi Sebaiknya Tidak Diasuransikan Tetapi Kalau Seandainya Barang Yang Dibeli Itu Mudah Rusak Mudah Pecah Atau Apa Sebaiknya Pakai Jasa Asuransi Tambahkan Dan lanjut Proses Selanjutnya Untuk melakukan Mulai Pembayaran Data Berhasil Ditambahkan Nah Disini Ada Muncul Jenis Pembayaran Total Pembayarannya Berapa Kita Pilih Dengan Saat Ini Yang Tersedia Adalah Melalui Transfer Bank Kemandiri Atau BCA Kita Lihat Dulu Detil Transaksi Kita Pocanan Barang Kita Barangkali Ada Kesalahan Alamat Tujuan Pastikan Sudah Betul Data Nomor Telepon Dan Lain Sebagainya Sudah Betul Ketika Anda Sudah Pastikan Semua Data Sudah Betul Lakukan Finish Order Memesan Belanjaan Anda Ketika Kita Klik Finish Order Akan Muncul Data Nilai Transfer Yang Harus Kita Bayarkan Ke Perusahaan Jadi Bukan Ke Penjual Disinilah Letak Keamanan Kita Untuk Memangin Apakah Barang Kita Sesuai Atau Tidak Pastikan Anda Melakukan Pembayaran Ke salah satu Rekening Yang Disiapkan oleh Perusahaan Bisa lewat BCA Atau Bank Mandiri Dengan Nama PT On Store Indonesia Jadi Bukan Nama Perseorangan Tapi Nama Rekening Atas Nama Perusahaan Nah Pastikan Anda Saat itu Juga Lakukan Pembayaran Sesuai Dengan Jumlah Yang Sudah Ditentukan Oleh Perusahaan Tadi Ketemu Total 98.000 Kemudian Ada Tambahan 3 atau 2 digit Di Balik Di Angka Yang Paling Belakang Ini Contohnya Adalah 11 Ini Maksudnya Adalah Untuk Memastikan Kode Unik Angka 11 Ini Untuk Memastikan Pada Saat Ada Dana Yang Masuk Ke Perusahaan Dengan Jumlah Sekian Perusahaan Bisa Langsung Melihat Jumlah Transferan Itu Adalah Jumlah Transferan Yang Anda Bayarkan Jadi Perusahaan Bisa Langsung Melakukan Tracking Atau Pelacakan Secara Cepat Sehingga Bisa Dilakukan Pengiriman Baran Secara Cepat Juga Nah Ketika Anda Sudah Setakat Dan Mengingat Jumlah Total Pembayarannya Anda Bisa Lakukan Konfirmasi Order Konfirmasi Order Otomatis Anda Akan Mendapatkan Dokumen Invoice Yang Akan Dilampirkan Juga Di Email Anda Sehingga Anda Bisa Meneliti Sewaktu Waktu Kemudian Ada Form Konfirmasi Pembayaran Anda Kalau Sudah Melakukan Pembayaran Anda Bisa Konfirmasi Ke menu Ini Kemudian Tentukan Tanggal Transfer Berapa Tanggal Berapa Kemudian Pilih Transfer Lewat Apa Lewat ATM Atau Internet Banking Mobile Banking Atau Transfer Tunai Kalau Seandain Anda Lewat Transfer ATM Kemudian Pilih Business Bank Nanti Banknya Apa Saja Anda Bisa Memilih Kemudian Nominal Yang Ditransfer Nominal Yang Ditransfer Adalah Sesuai Dengan Yang Diminta Tadi 98 Rupu 11 Rupiah Ingat 11 Rupiah Adalah Bodi Unik Kalau Semuanya Sudah Selesai Anda Konfirm Atau Lakukan Konfirmasi Pada Saat Dilakukan Konfirmasi Otomatis Perusahaan Sudah Mencatat Transaksi Anda Dan Anda Tinggal Menunggu Barang Sampai Di Tempat Anda Jadi Sangat Mudah Sekali Untuk Melakukan Pembelanjaan Di OnStar Baik Mungkin Hanya Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Bermanfaat Buat Anda Semua Terima Selamat Malam